Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memuji angkatan bersenjata Iran atas serangan yang dilancarkan ke Israel pada pekan lalu. Dalam pertemuannya dengan komandan militer Iran pada minggu 21 April 2024, Khamenei memuji angkatan bersenjata Iran atas keberhasilan mereka dalam beberapa peristiwa baru-baru ini. Namun pihak Israel mengklaim bahwa sebagian besar rudal dan drone Iran dapat ditembak jatuh oleh Israel dan sekutunya dan hanya menyebabkan kerusakan kecil. Khamenei mengatakan, tak jadi masalah berapa banyak rudal yang berhasil mengenai sasaran. Yang terpenting adalah Iran menunjukkan kekuatannya selama operasi tersebut. Khamenei mengatakan bahwa angkatan bersenjata Iran berhasil meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan dalam operasi baru-baru ini. Khamenei meminta para pejabat militer Iran untuk terus melakukan inovasi militer dan mempelajari taktik musuh. Dilaporkan, serangan Iran terjadi sebagai tanggapan atas serangan Israel pada tanggal 1 April 2024 lalu terhadap konsulat Iran di Damascus, Syria yang menewaskan dua jenderal penting Iran. Pihak Israel kemudian melancarkan serangan balik ke Iran pada Jumat 19 April 2024. Sebelumnya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya telah memperingatkan Israel agar tidak membalas serangan Iran. Namun Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tetap kuku akan membalas serangan Iran tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka tidak mendukung rencana Israel menyerang balik Iran. Jangan lupa untuk menonton!